Yang melanggar peraturan daerah dan peraturan bupati sejumlah toko sualayan modern berjaringan di Kabupaten Semarang ditutup petugas Satpol PP. Penutupan dilakukan setelah beberapa peringatan tak diindahkan pihak toko. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Semarang menutup paksa toko sualayan modern berjaringan di Jalan Hasan, Munadi, Ungaran Barat, Rabu Siang. Penutupan dilakukan karena toko tidak mengindahkan surat peringatan dari Satpol PP. Sualayan modern ini terbukti melanggar peraturan bupati nomor 72 tahun 2015 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar rakyat. Dari data yang ada, usaha ini hanya mengantongi izin toko kelontong, bukan sualayan modern. Kaget, saya kan baru tahu sih permasalahannya. Kalau yang ini saya tahu mungkin kan saya nggak begitu kaget, mas. Ini buka sejak berapa, Pak? Selama satu pekan Satpol PP Kabupaten Semarang sedikitnya telah menutup lima toko sualayan modern berjaringan. Rata-rata pelanggaran terletak pada berizinan dan lokasi yang terlalu dekat dengan pasar tradisional. Ternyata setelah kami lihat di lapangan, sesuai dengan perbuk 72, itu mustinya toko sualayan atau modern ini minimal berjarak 500 meter dari pasar tradisional. Karena mereka sadar ini tidak ada 500 meter, sehingga mereka mengajukan izin toko kelontong awalnya. Lah, prakteknya toko modern. Kini Satpol PP Kabupaten Semarang masih mendalami beberapa toko sualayan modern berjaringan yang menyaruh menjadi toko kelontong untuk mengakali perizinan. Sesuai peraturan, setidaknya ada satu barang yang bisa ditawar pembeli pada toko kelontong. Yudaya Rianto, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!